Intro Sementara itu Gubernur Jatim Kofifah Indahar Parawansa meninjau posko Satgas Penanganan Karhutla BKPH Lawu Selatan di kantor desa ngiliran Panean Magetan Selasa Siang Yang merekankan agar informasi perkembangan Karhutla terus diperbarui dan menyiapkan strategi pemulihan kondisi hutan pasca kebakaran Gubernur Jatim Kofifah Indahar Parawansa meninjau posko Satgas Penanganan Karhutla BKPH Lawu Selatan di kantor desa ngiliran Panean Magetan Selasa Siang Kofifah menekankan agar informasi perkembangan Karhutla terus diperbarui dan menyiapkan strategi pemulihan kondisi hutan pasca kebakaran Gubernur Jatim Kofifah Indahar Parawansa meminta update Karhutla secara berkala Baik melalui laporan tertulis maupun pesan singkat di WhatsApp Permintaan Kofifah mempertimbangkan masih adanya titik api yang belum padam di hutan lindung petak 51 BRPH Pedagung Kofifah mendekankan agar sekat bakar di kawasan hutan lindung dan produksi tidak sampai dibumpul api Penyisiran harus dilakukan setiap hari agar ketika api menyala bisa segera dipadamkan Sejak api muncul pada 1 Oktober lalu luasan lahan yang terbakar di Magetan mencapai 700,5 hektare Meliputi tanaman rimba campur, semak belukar, dan alang-alang Yang terkait dengan penanganan bencana alam itu ada guru Sehingga anytime ada kejadian, ada perubahan Baik itu perlewasan atau mungkin pemadaman kebakaran Kalau itu karhutla, kalau itu banjir, air pasang, air surut Kalau itu longsor, semua sebetulnya terkonfirmasi lewat grup WA Yang semua stakeholders itu menjadi bagian di dalamnya Sehingga kita bisa lebih interaktif untuk mendapatkan update Bagaimana solusinya, kalau harus dievakuasi, bagaimana dievakuasinya Kalau ada yang perlu penanganan di rumah sakit juga, bagaimana dan seterusnya Vivo menyampaikan bahwa pasca kebakaran akan dilakukan rekaveri lahan Sesuai asesmen dan topologi wilayah Remboisasi itu benar melestarikan kembali keberagaman alam hayati Gunung Lawu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!